Ketika anak-anak saya sih alhamdulillah ya, alhamdulillah cukup tahu posisi ya gitu loh Cukup tahu diri, tahu tempat gitu kan Saya tidak pernah membatasi pergaulan ya Dan saya yakin juga khususnya Kisya ini yang paling tua Juga tanpa perlu saya ingatkan setiap hari dia juga sudah tahu Berkawan itu seperti apa gitu kan Berteman seperti apa, terus bergaul juga seperti apa Ya semoga, apa namanya, Kisya tidak terjurumus hal-hal yang kurang baik lah Ya khususnya narkoba misalnya, saya wanti-wanti betul Narkoba itu jangan, jauh-jauh Kalau pacaran terserah deh, ya kan Mau punya pacar 2, 3, 5 terserah deh Ya usia-usia remaja ini kan kita pernah di usia dia Pernah banyak apa, wah suka-suka sama sana sama sini pernah Jadi saya kira ini sekarang eranya Kisya, eranya apa, dimana Kisya itu melihat dunia gitu kan Ya silahkan ya, tapi kalau untuk urusan narkoba dong Kisya aku udah dewasa nih ak, komunikasinya makin susah apa gampang nih kan udah banyak kegiatan juga Komunikasi Makin susah Komunikasi ya Komunikasi gimana nih? Aman-aman Haji sih, karena ya mungkin karena semakin dibuka, udah semakin nyambung lah operasi sama Ayah kan Jadi lebih gampang sekarang sih Kalau dulu kan masih paling kalau ngechat Kalo ngechat Kalo ngga Kita apa, beliin apa Kalo sekarang udah lebih ngobrol gitu Padahal Ayah lagi di luar, lagi liat tiktok beran Kira mau ngebeliin Padahal Ayah lagi liat nih politik apa nih Wah apa tuh ya? Oh ini gini kok jelasin Udah 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 obrolan Udah anytime sih ya Udah anytime sih gak apa Tapi tuh masalah perempuan sendiri, kita gak sisa sama ya Peraturan Gak ada yang ditutup-tutupin sama orangtua Mau sama bunda, papa, ayah Apa Gak ada yang Tapi ada keluhan gak sih dari kisah sendiri ke dirimu sebagai orangtua Misalnya kan lu dewasa nih Mungkin ada masalah dengan dia Pernah curhat atau seperti apa gitu Masalah yang lebih pelik lu itu Saya, yang pertama saya bukan orangtua yang kepo ya Bukan orangtua yang selalu pengen tau usaha anak-anak Toh juga saya tau Aktivitasnya apa Mainnya dimana Dengan siapa Tapi saya berusaha untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak Sebatas memang dia paham batas-batasnya sampai dimana Ya kisah ini termasuk sekarang tuh setelah lulus SMA nih Ya udah banyak kawan gitu kan Ya saya juga gak mau kepo-kepo lah Mau nanya-nanya kamu dimana udah kayak anak-anak kecil Saya juga gak mau Toh juga nanti kisah laporan sendiri Ya aku disini, ya aku disini Aku sama ini, aku sama ini, aku jalan sama ini Ya aku mau makan disini Duitku kurang Sampai enok ya Kayaknya sesantai itu Sesantai itu, serileks itu Dan gak ada hal-hal yang kemudian hari ini Menjadi batasan-batasan antara khususnya saya dengan Isya gak ada masalah Kalau kadang aku suka ditumpuk dulu Jadi udah berapa lama nih Nah pas ngepul sama lain lagi langsung ngabisin sepuluh Wah panjang tuh ngobrol Panjang tuh ngobrol, bisa sejam lebih itu Iya Yang gini 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 Keren sih, ini kan juga pengalaman saya Saya baru punya anak remaja ABG kan baru sekarang juga kalamin gitu loh Jadi sebenernya sama-sama belajar Gitu loh, sama-sama belajar saya sekarang Wah gak kerasa ya Kayaknya baru kemarin dying ini Kita ngobrol-ngobrol 15 tahun, apa 20 tahun lalu Ya tiba-tiba sekarang udah 20 tahun kemudian gitu loh Yang repot itu Apa, sekarang itu sebenernya Style-nya bapaknya sama style-nya anaknya sama gitu loh Hampir sama nih, fashion-nya Alhamdulillah bapaknya masih bisa gaya lah Jadi Baik selalu matching-matching gak sih ya Kalau pergi juga samaan gitu Sampai kayak gitu gak sih Yang kita belum pernah ini motoran bareng Nah motornya kan udah kita kasih, udah kita siapin Tinggal barengnya belum Kalau mau bilang bareng udah sering Mungkin belum ketemu jadwal apa gimana nih ak? Untuk motor bareng, motoran bareng Ya bisa kan juga shooting, stripping, saya juga Ya lagi banyak kegiatan lah Saya kira juga banyak Dan memang kalau urusan motoran ini Justru jangan janjian Kalau janjian malah gak ketemu Iya Mendingan pas kapan nanti ya kayak Dedakan Ayo kak Kita dalam kota aja lah, city ride aja Tapi kayak saya sendiri suka motoran ya? Suka lah Suka lah Motor apa sih yang harus dikasih? Motor apa ya? Kemarin Merek ya kaknya Apa? Pokoknya itu lah Pokoknya motor lah Motor retro Cuman kalau aku Jadi motor retro ini kan spesial dari ayah Itu dipanggih tau buat bonceng sama lawan jenisnya Iya sih Sama Makanya beli motor support satu lagi Oh dia beli sendiri motor supportnya Oh dia beli sendiri motor supportnya Mungkin dia dimiliin lah ayah Enggak Nggak lah masih minta ayah sebenernya Nanti yang gede, nanti yang gede Ada motor gede nanti Gini lah Sudah pernah mengenalin Macar Banyak, udah banyak Sudah banyak Sudah pernah kerumah Saya juga gak mau ngapalin Sudah kan netizen yang mencap si Akesia ini kan Playboy yang mengikuti hijau sang ayah Ya Alhamdulillah Alhamdulillah ayahnya pernah Playboy ternyata ya 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 udah lah Alhamdulillah